Kami tembus yang hukum. Fahad Abbas melaporkan Denny Sumargo atas dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Kita memutuskan melaporkan Denny Sumargo hari ini, udah resmi kita laporkan dengan pasal 16 UUNO, 40 tahun 2008 dan atau pasal 156 KUHP, korbannya Farhad Abbas terlapor Denny Sumargo, ujar kuasa hukum Farhad Abbas, Krishna Murthy, di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis. Dalam laporannya ini, Farhad Abbas membawakan beberapa barang bukti yakni video-video dari tindakan Denny yang diduga melakukan dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Krishna mengatakan, dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian yang dilakukan Denny terlihat dari video yang dibuat Youtuber tersebut. Di video yang diunggah Denny, ia menyebutkan suku Bugis dan suku Makassar. Farhad Abbas menambahkan bahwa ia keberatan dengan gaya Denny yang datang ke rumahnya saat itu. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Semangat aku Indonesia itu yang tidak dimiliki. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis. Bukannya dia menganggapnya sebagai saudara, ucap Farhad. Saya juga memang keberatan, orang tua saya juga kaget melihat gaya Denny. Dia bertamu udah clear, tiba-tiba di luar dibuat saya ini orang tidak berdaya, ketakutan, lanjut Farhad. Sebelumnya diberitakan, Farhad Abbas sempat mengancam akan menghajar Denny Sumargo karena komentar tidak sopan di akun media sosialnya terkait kasus Agus Salim dan Novi. Tak tinggal diam mendengar ancaman itu, Denny Sumargo atau Densu akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung rumah Farhad Abbas di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat itu, suami Olivia Alan itu menagi ucapan Farhad yang berniat menghajarnya. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.